Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, perkenalkan nama saya Agustina Menanda Oka dengan NIM 2010-417152, kelas A2 Manajemen, Mata Kuliah Manajemen Pemasaran Internasional Dosen Pengampu, Bumelia Yosita, SMMM Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari Ibu Yosita tentang ulangan tengah semester yaitu Pengaruh Budaya Terhadap Aktivitas Bisnis Internasional Kali ini saya akan mengambil dari kawasan Indonesia Yaitu, Pengaruh Budaya Terhadap Aktivitas Bisnis Internasional Topik pembahasan kita pada hari ini adalah Pengertian pengaruh budaya terhadap aktivitas bisnis internasional Tantangan utama dalam melakukan bisnis internasional Unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat bisnis Pengaruh budaya pada berbagai bidang perilaku konsumen Dan peran sejarah Baiklah, pada slide yang pertama Pengertian dari pengaruh budaya terhadap aktivitas bisnis internasional Berdasarkan pengertian dari budaya tersebut Menunjukkan bahwa Kebudayaan suatu masyarakat sangat menentukan Sejumlah ketentuan Yang mengatur bagaimana suatu perusahaan Dapat dijalankan dalam masyarakat tersebut Masyarakat berpendapat bahwa Cara bagi para pelaku bisnis internasional Untuk dapat menyesuaikan diri dengan budaya lain Yaitu mempelajari karakteristik dari budaya-budaya tersebut Kemudian melibatkannya dengan bisnis mereka sehingga dapat beradaptasi Set yang kedua Tantangan utama dalam melakukan bisnis internasional Salah satu tantangan utama dalam melakukan bisnis internasional adalah Untuk menyesuaikan secara efektif Terikat Perbedaan budaya Dimana Dalam melakukan penyesuaian Membutuhkan pemahaman dari keragaman budaya Persepsi dan nilai Dalam kenyataannya Budaya sangat berpengaruh Terhadap kelancaran perkembangan dunia bisnis Baik dalam skala nasional maupun internasional Slide yang ketiga Unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat bisnis Terhadap beberapa unsur dari kebudayaan suatu masyarakat Yang kemudian Menentukan bagaimana anggota-anggotanya Berkomunikasi Dan berinteraksi satu sama lain Yaitu bahasa Agama Values Elemen materi Edukasi Dan institusi sosial Masyarakat berasumsi Bahwa adanya pola perilaku konsumen Dalam cakupan lintas budaya ini Menunjukkan Bahwa para pelaku bisnis internasional Membutuhkan lokasi pemasaran Yang dapat mencakup luas Di bidang Hanya segedar Berupa memahami peran Konsumen Dalam pasar tertentu Set yang keempat Pengaruh budaya Pada berbagai bidang perilaku konsumen Pengaruh budaya Pada berbagai bidang perilaku konsumen Pada Ikatan yang lebih luas Peran penting kebudayaan Akan menjadi lebih nyata Dalam upaya manajemen Serta Menyusun kebijakan perdagangan Perlindungan terhadap Hak intelektual Dan menciptakan sumber daya Bagi manfaat suatu negara Dalam hal ini Kebudayaan akan Memengaruhi Keputusan Pengambilan kebijakan Bagi kepentingan masyarakat Terikat Masalah Pengaturan dalam Menjalankan Bisnis internasional Dengan harapan Dapat Melindungi Warisan kebudayaan Yang berlaku Dalam perdagangan Antar negara Slit yang kelima Peran sejarah Peran sejarah Kekuatan Etnik Dan religis Motiras Banyak perusahaan Di suatu negara Yang kemudian Memperkenalkan Kebijakan Dan programnya Untuk membantu Masyarakat Adat utama Hal tersebut Dapat terlihat Dari Malaysia Dalam kekuatan Ekonomi Dan posisi Minoritas Tionghoa Telah Memupuk Kebijakan Ekonomi Alternatif Untuk Membantu Orang Melayu Dengan Memberikan Insentif Dermawan Guna Meningkatkan Peran Dan posisi Orang Melayu Dengan Perekonomian Nasional Masyarakat Berasumsi Bahwa Adanya Nilai Kepercayaan Perilaku Dan Pengaruh Historis Dapat Mendorong Pertumbuhan Bisnis Estis Dengan Budaya Dan Praktik Manajemen Berbeda Terima kasih Sekian Dari penjelasan Saya Saya ucapkan Terima kasih Dari penjelasan